Selama bulan Desember tahun 2023, Polres Bungo berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selain narkotika, ada pula ganja dan pil ekstasi. Kapolres Bungo mengatakan bahwa kasus yang paling marak ditangani adalah kasus narkotika jenis sabu. Jajaran Polres Bungo menggelar acara konferensi pers-release terkait dengan tindak pidana kasus narkotika jenis sabu selama bulan Desember 2023. Polres Bungo berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selain narkotika, ada pula ganja dan pil ekstasi. Dalam konferensi pers-release tersebut yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bungo, AKBP Wahyu Bram, didampingi oleh Kasat Narkoba dan Kasih Humas, Polres Bungo. Kapolres menjelaskan saat res narkoba mengungkap lima perkara kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di mana pada tanggal 2 Desember 2023 yang lalu, dua orang pelaku penyalahgunaan narkotika dengan barang bukti narkotika jenis ganja, seberat 44,65 gram. Lanjut beberapa hari kemudian pada tanggal 6 Desember 2023, sekirap pukul 22 waktu Indonesia Barat, saat res narkoba kembali mengamankan satu orang pelaku dengan barang bukti sabu, seberat 8,94 gram. Empat hari kemudian, saat res narkoba, Polres Bungo mengamankan empat pelaku dengan barang bukti sabu, seberat 98,93 gram, di salah satu kosan keuruhan Batang Bungo, Kecamatan Pasar, Muara Bungo, Kabupaten Bungo. Terakhir berjarak empat hari juga, kembali mengamankan satu orang pelaku dengan barang bukti sabu, 0,06 gram. Penangkapan kedua, tanggal 6 Desember, kita menangkap dua orang pelaku dengan barang bukti jenis ganja seberat 44,65 gram. Kemudian, tersangkanya dua orang. Kemudian, yang ketiga, tanggal 6 Desember juga, kita menangkap satu orang dengan barang bukti sabu seberat 8,94 gram. Jadi, kalau sabu sudah jatuh 1 gram itu berarti sudah jatuh bandar, bandar level desa. Ditambahkan ke Polres, sepanjang tahun 2023, Satres Narkoba Polres Bungo berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika sebanyak 173 tersangka, diantaranya 165 laki-laki dan 8 orang perempuan. Total keseluruhan barang bukti yang berhasil diamankan jenis sabu, 1.042,36 gram, dan ganja sebanyak 814 gram, dan ekstasi sebanyak 1,37 gram atau sebanyak 3 butir. Dari Kabupaten Bungo, Didia, Ade Irma, Baik TV Jambi melaporkan.